Hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku mutilasi terhadap istrinya di kota Malang dinyatakan dalam kondisi sehat dan tidak ada gangguan mental. Motif pembunuhan diakui tersangka karena cemburu dan sakit hati ditinggal pergi korban. Kasatreskrim Poresta Malang, Kota Kompol, Danang Yudanto menyebut hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka JM menunjukkan tidak ditemukan adanya gangguan mental. JM dipastikan dalam kondisi sadar dan mengetahui konsekuensi dari tindak pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan kepada istrinya. Kepada tim penyidik tersangka mengaku cemburu terhadap korban NMS yang disebut memiliki hubungan terlarang dengan pria lain. Hubungan terlarang tersebut berlangsung sejak pertengahan tahun 2023 yang menjadi alasan tersangka melakukan aksi keji tersebut. 7 orang saksi dan tersangka sambil menunggu diterbitkannya surat hasil otopsi 10 potongan tubuh korban dari tim kedokteran forensik rumah sakit dokter Saiful Anwar Malang. Yang dilakukan itu adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan jiwa yang tidak sedang terpengaruh oleh suatu gangguan psikologis. Jadi dilakukan dengan sadar dan tahu akibat dari perbuatannya. Jadi motifnya adalah tersangka merasa cengkel ataupun marah karena korban meninggalkan rumah semenjak 5 Juli.